Baik pemirsa, sebagai bentuk penghargaan kepada para siswanya, SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan menggelar Wisuda Tafids ke-21 dan Kiroati ke-19 dengan tema mewujudkan generasi Ahlul Quran, meraih keberkahan di setiap lantunan di Gedung Haji Junaib, Minggu 28 April 2024. Sebagai bentuk penghargaan kepada para siswanya, SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan menggelar Wisuda Tafids ke-21 dan Kiroati ke-19 dengan tema mewujudkan generasi Ahlul Quran, meraih keberkahan di setiap lantunan di Gedung Haji Junaib, Minggu 28 April 2024. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan Hikmawati menyampaikan, untuk wisuda tahun ini diikuti oleh 223 wisudawan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. SDIT Ulul Albab mempunyai misi membimbing siswa untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, hingga pembelajaran Al-Quran ini merupakan salah satu kurikulum tambahan sebuah mata pelajaran yang bahkan durasi jam pembelajaran paling banyak dibandingkan dengan muatan pembelajaran yang lain. Harapannya bisa senantiasa meningkatkan kegiatan-kegiatan pembelajaran Al-Quran menjadi lebih baik kualitas dan lulusan yang berkompeten. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Hikmawati. Selaku apa berarti Ibu? Saya selaku Kepala Sekolah SDIT. Bisa dijelaskan untuk kegiatan pada pagi hari ini seperti apa Ibu? Ya, jadi kegiatan pagi ini merupakan pensak dari kegiatan wisuda, mirahati tahfit. Kemudian kegiatan ini diikuti oleh 223 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sebetulnya rangkaian kegiatan ini sudah kami mulai di awal April ya. Jadi dari mulai pelaksanaan sidang tahsis, sidang tahsis kiro api, kemudian sidang tahsis untuk tahfit dulu Quran juga ya. Kemudian kemarin hari Jumat Dada Kirab dan puncaknya adalah di hari ini yaitu proses wisuda wakil. Tujuan acara sendiri apa itu sebenarnya? Tujuan acara adalah memberikan sebuah penghargaan kepada sesuai siswi kami yang sudah melaksanakan ataupun menutaskan dari program kiro api maupun tahfit dulu Quran. Ini merupakan kegiatan yang senantiasa kita laksanakan setiap tahun ya. Jadi program wisuda untuk kiro api maupun tahfit. Berapa wisuda wakil yang ikut? Untuk tahun ini diikuti oleh 293 wisuda. Harapannya dengan wisuda ini sendiri untuk anak didik? Terus, terus. Harapannya untuk peserta didik yang membuat sebuah penghargaan tadi, yang juga memberikan motivasi kepada para peserta didik yang belum wisuda ya, agar untuk bisa segera menutaskan proses pembelajaran kiro api maupun tahfit. Bagi kami para pendidik ya, ini sebuah campur untuk kami ya, memberikan motivasi kepada kami untuk terus belajar ya, bagaimana memberikan sebuah proses pembelajaran yang baik kepada anak-anak kami. Untuk wisudawan, kiro api sebanyak 122 siswa, jus 30 sebanyak 75 siswa, jus 29 sebanyak 30 siswa, jus 28 sebanyak 10 siswa, jus 27 sebanyak 5 siswa, dan jus 26 sebanyak 1 siswa. Sedangkan untuk terbaik wisudawan 2023-2024, Pakiro Ati di Raih Nabila Afrah Manahil, dan terbaik wisudawan 2023-2024, Tafiks di Raih Mohamed Aswa Maulana. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.